Pertanyaan-pertanyaan Dan khutbahnya yang dilaksanakan sebelum masuk waktu duhur Katanya yang penting sholat jumatnya masuk waktu duhur Bagaimana jawabannya? Terima kasih Pertama ada masalah adhan Hendaknya adhan jumat itu Hendaknya setelah masuk waktu duhur Kalau ada adhan jumat sebelum masuk duhur Namanya adhan Belum sholat Cuma kenapa kok hendaknya adhan itu sudah masuk waktu duhur Karena adhan ini akan ditunggu oleh wanita-wanita di luar yang tidak jumatan Mungkin ingin segera sholat Adhannya sebelum duhur Eh wanita di rumah dengar adhan langsung sholat duhur Tidak sah sholatnya Ini satu Yang kedua Bagaimana jika ada khutbah Ini penting Tadi ini tambahan Jawaban sebelumnya tadi tambahan Supaya orang faham masalah ini Makanya adhan tidaknya Andhan itu adalah Karena adhan itu sunnah Kalau adhan sebelum waktunya tidak dianggap begitu saja Ada pun pertanyaannya adalah Jika ada adhan sebelum Jika ada khutbah jumat sebelum masuk waktu duhur Ingat Di dalam madhab kita Imam Shafi'i Sarat sah Jumat itu adalah Di waktu duhur Dan jumat itu terdiri dari dua rokaat dan dua khutbah Maka khutbahnya belum masuk duhur Tidak sah jumatannya Ingat Itu bukan madhab Shafi'i saja Madhab Hanafi Madhab Maliki Sama Dalam madhab Imam Muhammad Di situ ada perbedaan pendapat Cuma sudah banyak membantah Kembali kepada jumhur Kebanyakan umat Ada sebagian dari madhab Imam Muhammad Riwayat ada sebelum dan sebagainya Jadi Kita jangan membahas kesana Dalam madhab Imam Muhammad bin Hanbal Dalam madhab Shafi'i Hanafi Maliki Harus sudah di waktu duhur Jadi Tadi solatnya tidak sah Apalagi nanti diikuti adanya oleh orang luar Kasian di luar pada tidak sah Solatnya Solatnya belum duhur Maka hendaknya Kita tanya dulu Apa sebabnya harus pakai jam 12 Kalau aturan pemerintah Nanti dikasih Solusi dong Kalau aturan pemerintah Hanya saya kasih kesempatan Solat hanya jam 12 sampai 12.4 Belum masuk duhur Misalnya Intinya seperti itu jawabannya Kalau memang Sebelum khutbahnya terjadi adalah Sebelum waktu duhur masuk Maka dianggap khutbahnya tidak sah Solat jumatnya juga tidak sah Seperti itu Hati-hati Dan semoga Allah menjaga semuanya Kalau mungkin Anda yang langsung berurusan dengan mereka Tentunya dengan halus dong Mungkin mereka ingin menjaga masalah Mungkin ada peraturan yang lain Kita jangan serta-merta mencaci Kita tidak tahu mungkin ada aturan perusahaan Mungkin perusahaannya bukan orang muslim yang ngerti agama Atau orang muslim yang ngerti agama Pokoknya ingin tepat waktu Sehingga tidak berpikir tentang Tentang waktu Maka kita tengok dulu Jangan gampang mencaci juga Cek dulu ke tempat tersebut Apa sebabnya Jangan-jangan Dia ngira sudah masuk waktu duhur Atau Anda salah ngirain belum masuk waktu duhur Ternyata sudah Kan mungkin sekali Harus jadi orang yang bijak Jangan kita deget-deget mencaci Menyalahkan dan sebagainya Cuma yang kami sampaikan tadi Ilmunya itu begitu Cuma di lapangan nanti bisa beda-beda Anda menyikapinya Bisa Anda yang salah Bisa dia menduga waktu duhur sudah masuk Bisa benar-benar salah Atau karena peraturan disitunya Anda lihat dulu yang lembut Indah Itulah dakwah Itulah yang diajar ke Nabi SAW Alhamdulillah Alhamdulillah